Kita akan informasi lainnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara usai kantornya digeleda oleh KPK soal kasus dugaan korupsi penyeluruhan bantuan sosial beras. Menurut Tri Risma, kasus ini diduga terjadi pada tahun 2020 silam pada masa jabatan Menteri sebelumnya. Gerbang utama gedung Kementerian Sosial di Jalan Salembaraya, Senen, Jakarta Pusat, Selasa Sore dijaga ketat. Para wartawan tidak diizinkan masuk saat berlangsungnya penggeledahan oleh penyidik KPK. Adalah ruang kerja Sekretariat Dirjen Pemberdayaan Sosial yang digeledah terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020. Selama delapan jam, penyidik meminta keterangan pegawai serta membawa sejumlah berkas, ponsel, dan laptop. Dalam siaran pers Rabu pagi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara, usai kantornya di gledah KPK. Risma mengaku tidak tahu-menahu karena kasus itu terjadi sebelum ia menjabat sebagai Menteri Sosial. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya enggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh, waktu saya baca. Kenapa yang duitnya di daya sos, kenapa kemudian ada orang dari Lijang Sos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kes kejadiannya itu kayak apa. Sejauh ini tim penyidik KPK belum menetapkan satu pun tersangka, termasuk pasal yang diterapkan. Tim Leputama WCTV melaporkan dari Jakarta.